Sementara itu, pemirsa akibat murid terpapar COVID-19, pembelajaran tatap muka secara terbatas di SMA N68 Jakarta terpaksa dihentikan. Apabila kasus di atas 5%, maka PTM akan terus dihentikan sementara waktu. SMA Negeri 68 Jakarta terpaksa memberhentikan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah salah satu siswanya terpapar COVID-19. Pihak sekolah pun langsung melakukan tracing dan tes swab terhadap para siswa dan guru. Nantinya, apabila data kasus positif mencapai lebih dari 5%, maka pembelajaran tatap muka akan terus dihentikan sementara waktu. Namun apabila kasus penularan di bawah 5%, maka pembelajaran tatap muka secara terbatas akan kembali dilaksanakan dengan syarat satu kelas yang bersangkutan mengikuti pembelajaran secara online selama beberapa hari ke depan. Jadi PTMT hari Jumat pun masih kondisinya baik-baik saja. Jadi setelah Sabtu, Minggu, Minggu itu baru mereka, dia itu konfirmasi ke kami kalau dia positif. Makanya hari Senin kami langsung stretching untuk mengetahui kondisi warga SMA 68. Pada Selasa, kasus COVID-19 di Indonesia tercatat 24.856 kasus dengan total lebih dari 4 juta kasus COVID-19. Dari Jakarta, Neta Arman, Pandularas, Anyus melaporkan.